Bab 1771 Kultifator Fisik Yang Kuat Diperlukan setidaknya satu bulan untuk sampai kereruntuhan para dewa kuno. Derik Siao duduk di pintu kabin, pikirannya tenggelam ke dalam alam rahasiagu, dan dia terus mengayunkan pisaunya. Dia tidak berlatih teknik bela diri apapun, dan pedang yang diayunkannya tidak memiliki aturan apapun. Apa yang dilakukan Derik Siao adalah memahami dao pedang. Kamu telah berada di sini selama satu jam dan tidak bergerak. Apakah kamu berlatih? Seng Yunzi berjalan mendekat dan bertanya pada Derik Siao. Um, Derik Siao mengambil kembali pikirannya. Anda hanya berlatih satu jam setiap hari, dan meskipun Anda hanya membuat sedikit kemajuan setiap kali, Anda pasti akan mengumpulkan banyak kemajuan setiap hari. Kamu kuat sekali, kenapa kamu masih ingin terus melakukan berlatih sederhana ini? Seng Yunzi memandang Derik Siao dengan iri. Di matanya, Derik Siao sudah sangat kuat, dan bagaimanapun juga, dia bisa mengalahkan putra Tuhan bawaan. Semakin sederhana berlatih, maka semakin gigih pula amalannya. Derik Siao menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya menurutmu aku lebih kuat darimu, tapi nyatanya aku tidak sekuat itu. Belum lagi di surga ke-8, hanya di daerah Donghuang di alam Yun Tian. Saya memperkirakan bahkan peleton tersebut bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Kamu telah bertemu orang yang lebih kuat, kan? Tanya Seng Yunzi. Ya, Derik Siao mengangguk. Seberapa kuatnya? Seng Yunzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia adalah putri langsung dari klan Dewa Suci, pengalamannya tidak terlalu dalam. Dia tinggal di kota ke-6 sepanjang tahun, dan kadang-kadang pergi ke kota pertama. Salah satu karakternya adalah rekan dalam pasukan regional klan Dewa Suci. Seng Yunzi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan putra Dewa Bawaan seperti Wu Ye. Adapun Li Yun, putri sah dari klan Dewa Tingkat Atas, jika bukan karena Derik Siao, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu Li Yun. Meskipun Li Yun sangat sopan padanya, Seng Yunzi tahu betul bahwa demi Derik Siao dan Master Pedang Dugu, Li Yun begitu sopan padanya. Jika bukan karena Derik Siao dan Master Pedang Dugu, Li Yun mungkin tidak akan melihatnya. Sangat kuat. Derik Siao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jumlah transformasi terkuat yang pernah saya lihat adalah 9 transformasi garis keturunan. Ngomong-ngomong soal ini, mau tak mau aku memikirkan di ting orang ini transformasi 9 kali, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. 9 transformasi garis keturunan seberapa kuatkah itu? Kata Seng Yunzi dengan heran. Aku bahkan tidak bisa menahan telapak tangannya. Kata Derik Siao. Kamu bahkan tidak bisa memblokir telapak tangan. Seng Yunzi segera tergerak. Tubuh Derik Siao luar biasa kuat. Meskipun ia hanya mengalami 4 transformasi fisik, lah mampu bersaing dengan putra dewa bawaan. Ledakan. Dunia tiba-tiba mulai berputar, ruang itu hancur lapis demi lapis, dan kapal deportasi tempat Derik Siao dan yang lainnya hampir terbalik. Seng Yunzi secara tidak sengaja terjatuh dan terbang keluar. Ketika Derik Siao melihat ini, dia segera meraih Seng Yunzi dan menginjak kapal deportasi dengan kedua kakinya untuk menstabilkan tubuhnya. Saat ini, Seng Wu Yuan dan Seng Wu Fan bergegas keluar. Apa yang terjadi? Seng Wu Fan bertanya dengan cemberut. Entahlah, itu datangnya dari depan. Derik Siao menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Dunia berputar, dan ruang itu pecah lapis demi lapis, membentang setidaknya lebih dari seribu mil. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Setidaknya mereka berperang melawan dewa spiritual tingkat tinggi ke atas, dan mereka mungkin adalah jenderal kuasi dewa. Kata Seng Wu Yuan dengan sungguh-sungguh. Pemimpin klan dari klan dewa suci hanya berada tingkat jenderal kuasi dewa. Parnan besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seng Yun Zi mau tidak mau bertanya. Hindari dulu. Baiklah, aku akan segera berbalik. Seng Wu Fan hendak mengendalikan kapal deportasi, tetapi pada saat ini, dua sosok muncul di kejauhan, dan monster besar bergegas menuju pria yang sangat kuat. Fisik pria ini sangat kuat, dan dia bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan menyebabkan monster mundur. Penampilan monster ini sangat unik, memiliki tanduk tunggal di kepala harimau, telinga seperti anjing, namun memiliki tubuh seperti naga, ekor seperti ekor singa, dan anggota badan seperti unikon. Dengarkan baik-baik. Derek Xiao memandang monster ini dengan kaget. Dia telah melihat penampilan di ting sebelumnya, dan nafas yang dipancarkan oleh monster itu benar-benar tidak salah lagi oleh Derek Xiao. Namun kapan budidayanya mencapai tingkat dewa spiritual tingkat tinggi? Derek Xiao ingat dengan jelas bahwa ketika di ting pergi, dia hanya berada di puncak dewa manusia hanya dalam waktu singkat sejak dia pergi, di ting telah mencapai tingkat dewa spiritual tingkat tinggi atau lebih tinggi. Ini untuk kultifasi, bukan untuk kultifasi. Kultifasi aslinya tidak rendah. Balze tiba-tiba berkata. Jika ini hari biasa, Derek Xiao pasti akan bertanya, tapi sekarang di ting sedang berkelahi dengan orang lain dan sudah dalam posisi yang dirugikan. Yao Yao Derek Xiao tampak serius saat dia memanggil iblis itu. Yao Yao yang awalnya hanya berukuran setengah telapak tangan, kini telah mencapai ukuran telapak tangan. Setelah dia muncul, dia duduk dengan penuh kasih sayang di bahu Derek Xiao dan mengusap wajah Derek Xiao. Melihat Yao Yao muncul, Seng Yun Zi di samping terkejut, tapi setelah melihat penampilan Yao Yao, dia merasa sedikit jijik. Meskipun Yao Yao terlihat sangat mudah, penampilannya sangat indah. Jika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi monster yang menawan. Seng Wu Yuan dan Seng Wu Fan memandang Yao Yao dengan heran. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa Yao Yao adalah jenis monster spesial dengan bentuk tubuh manusia. Derek Xiao menatap tajam ke arah Diting dan pria botak yang sedang bertarung, siap untuk mengambil tindakan Yao Yao kapan saja. Sucubus Humanoid Pria botak itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Matanya berwarna emas, dan pupil matanya memancarkan cahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Seolah-olah dia takut pada iblis, tubuh pria botak itu mengeluarkan suara keras yang mengguncang dunia, dan ruang di sekitarnya mengembun di selotar tubuhnya. Saat berikutnya, pria botak itu menghilang. Hilang! Seng Wu Yuan dan yang lainnya terkejut. Tapi Derek Xiao sangat gugup, karena dia merasa pria botak itu datang ke arahnya, dan kecepatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, pria botak itu menamparkan bahu iblis Derek Xiao, dan kekuatan fisik yang mengerikan tersapu. Pria botak, dia adalah anggota klan pedang iblis dan kekasih murid-murid pedang iblis. Jika kamu membunuhnya, kamu akan menunggu pedang iblis dan muridnya memburumu. Diting tidak bisa menahan Dean untuk tidak berteriak. Telapak tangan pria botak yang hendak menyerang itu berhenti tiba-tiba, dan kekuatan fisik yang menakutkan itu tiba-tiba ditarik. Kultifator fisik Wajah Derek Xiao tegang. Pria botak di depannya adalah seorang kultifator fisik, dan dia telah mengalami transformasi tubuh tingkat tinggi, setidaknya delapan kali. Jika tamparan itu mengenal dirinya, tidak hanya Yao Yao tetapi juga Derek Xiao mungkin akan terbunuh. Namun, Derek Xiao tidak dapat melawan setelah dipukuli Yao Yao baru saja bersiap untuk mengambil tindakan, dan alam rahasia Gu juga telah terbuka, dan Emperor Yun dapat mengambil tindakan kapan saja. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pria botak itu jelas tidak mempercayainya. Kamu bisa merasakan garis keturunan. Tidak bisakah kamu merasakan geris keturunan manusia? Dan anak ini telah menyelesaikan asal mula yang paling dasar. Di seluruh umat manusia, hanya dia dan pedang iblis yang telah menyelesaikan permulaan dasar. Jika dia jika kamu mati, menurutmu sepakah pedang iblis itu akan melepaskanmu. Diting berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu aku tidak akan membunuhnya, tapi jika dia berani menggunakan jimat humanoid ini untuk menyerangku, aku akan membunuhnya bahkan jika pedang iblis itu ingin memburuku. Pria botak itu menatap Derik Xiao Yun dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Diting. Sekarang, aku akan menghajamu sampai mati dulu. Bukankah aku baru saja mengambil salah satu relikmu? Kenapa kamu pelit sekali? Diting mengerutkan bibirnya. Peninggalan itu diserahkan kepadaku oleh guru. Aku telah memadatkannya selama 500 tahun untuk mempersiapkannya bagi terobosan di masa depan. Kamu diam-diam memakannya untuk memulihkan kultifasi. Aku akan memberimu sebagai teman, kamu melakukan ini untuk aku. Mata pria botak itu meledak dengan nyala api keemasan. Bab 1772 Disiplin Praktisi Bela Diri Diting, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Pria botak itu sangat marah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi api emas, dan pada saat yang sama dia hendak bergegas menuju Diting. Aku akan membayarnya padamu saja, kata Diting cepat. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Peninggalan guru dan kerja kerasku selama 500 tahun semuanya sia-sia, dan api emas di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia telah mencapai batas seorang jenderal kuasi dewa. Seng Wu Yuan dan Seng Wu Fan tampak tegang. Ini hanyalah jenderal dewa semu, tapi nafas yang dia pancarkan jauh lebih kuat daripada jenderal dewa yang baru dipromosikan, Yong Ye. Derek Xiao bisa merasakan getaran hebat di ruang sekitarnya, dan seluruh ruang terasa seperti akan runtuh. Ini adalah tingkat yang hanya bisa dicapai setelah transformasi tubuh mencapai tingkat yang sangat tinggi. Melihat Diting lagi, pola kuno muncul di sekujur tubuhnya terlihat jelas bahwa dia sadar akan bahaya dan siap berjuang untuk hidupnya. Aku akan memberimu kompensasi untuk itu. Derek Xiao berteriak dengan cepat. Kamu akan memberikan kompensasi untuk itu. Kamu hanya berada di puncak kultifasi manusia dewa, dan tubuhmu hanya transformasi empat kali kualifikasi apa yang harus kamu kompensasikan. Pria botak itu menatap Derek Xiao Yun dengan dingin. Dia telah berusaha mengendalikan hatinya. Gelombang Niat Membunuh Derek Xiao bisa merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan melonjak di tubuh pria botak itu. Jika dilepaskan, itu akan sangat menakutkan. Aku punya cara aman untuk memasuki reruntuhan para dewa kuno, kata Derek Xiao. Diting terkejut. Api emas yang terus-menerus melonjak di tubuh pria botak itu juga berhenti sedikit saat ini. Kamu Derek Xiao tahu bahwa proses memasuki reruntuhan para dewa kuno sangatlah berbahaya mereka yang masuk kemungkinan besar akan mati, tapi selama mereka bisa masuk hidup-hidup, mereka akan mendapatkan sesuatu. Apakah kamu benar-benar memiliki cara yang aman untuk memasuki reruntuhan dewa kuno? Diting bertanya terlebih dahulu. Benar, kita sekarang dalam perjalanan menuju reruntuhan para dewa kuno. Derek Xiao mengangguk. Pria botak, pernahkah kamu mendengar itu? Jika kamu menemukan harta karun di reruntuhan dewa kuno, bagaimana kalau kami memberikan kompensasi padamu? Diting memandang pria botak itu. Pada saat ini, api emas pada pria botak itu perlahan turun. Bahkan jika kamu memiliki cara yang aman untuk memasuki reruntuhan dewa kuno, kamu mungkin tidak dapat memperoleh apapun jika kamu tidak mendapatkan apapun, kompensasi apa yang kamu dapatkan. Jika panen di reruntuhan dewa kuno tidak cukup untuk memberi kompensasi padamu, maka Diting dan Derek Xiao akan menjadi pengikut. Bagaimana kalau kami akan membayarmu kembali dan kapan kami akan dibebaskan pengikut? Pria dan berkata, Derek Xiao, jika kamu ingin menganggapnya pengikut, maka kamu harus melakukannya sendiri. Aku tidak seharusnya. Diting melambaikan kakinya. Kamu mencuri relik orang lain, dan aku membantumu mengembalikannya apalagi yang kamu inginkan. Derek Xiao menatap Diting dalam diam. Diting mengerutkan bibirnya, tapi tidak mengatakan apapun. Pria botak itu melirik ke arah Diting dengan heran. Dia telah mengenal Diting. Selama lebih dari satu atau dua hari. Orang ini adalah yang terbesar di dunia. Bahkan pedang iblis pun berani memprovokasi dia, tetapi dia tidak berani membalas kepada anak di depannya. Itulah yang kamu katakan pria botak itu menatap Derek Xiao. Tentu Derek Xiao aku mengatakannya. Selain itu, kamu membunuh kami hanya karena marah. Kamu juga tidak bisa mendapatkan relik itu kembali. Pria botak itu mendengus. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami mengetahui kebenaran ini. Jika tidak, dia akan langsung membunuhnya. Saya tidak tahu nama senior. Derek Xiao membungkukkan tangannya. Namanya Jin Hu, dan dia adalah seorang praktisi bela diri-bela diri. Diting menjelma menjadi manusia dan menaiki kapal deportasi. Pemuda tampan itu mengejutkan Seng Wu Yuan, Seng Wu Fan, dan Seng Yun Zi untuk bertransformasi. Dia akan terlihat sangat bagus dalam bentuk manusia. Disiplin praktisi bela diri. Derek Xiao telah mendengar bahwa ada banyak aturan, jangan mengambil, jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampok, dan mengandalkan kesempatan. Terus terang, para praktisi bela diri-bela diri memiliki banyak aturan. Mereka tidak boleh mencuri atau merampok harta karun-harta karun di luar, mereka tidak boleh memperjuangkannya depan mereka sebelum mereka dapat pergi ke sana. Berapa banyak keberuntungan yang Anda miliki untuk dapat mengambil harta karun itu? Setelah menjadi seorang praktisi bela diri disiplin, Anda harus benar-benar mematuhi sila-sila ini, sehingga praktisi bela diri disiplin jarang mendapatkan hal-hal baik untuk membantu mereka karena mereka tidak dapat melanggar sila. Karena banyaknya sila, maka para praktisi bela diri semakin tidak lazim, bahkan hampir punah. Hanya mengandalkan berlatih sendiri, Jin Hu bisa mencapai level seperti itu. Bakatnya sudah luar biasa. Jika dia memiliki sumber daya berlatih yang cukup, dia tidak tahu seberapa jauh Jin Hu bisa mencapainya. Tampaknya merasakan pikiran Derek Xiao, Diting tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika orang ini bukan seorang praktisi bela din bela diri dan memiliki sumber daya berlatih yang cukup, dia mungkin telah mencapai alarm Raja Dewa sejak lama. Mendengar kata-kata ini, Seng Wu Yuan, Seng Wu Fan, dan Seng Yun Zi hanya bisa menghirup udara segar. Raja Dewa, jangan bicara tentang Raja Dewa. Menjadi Jenderal Dewa saja sudah menjadi tujuan yang dikejar Seng Wu Yuan dan Seng Wu Fan sepanjang hidup mereka. Terlebih lagi, setelah berlatih selama bertahun-tahun, mereka belum mampu menerobos menjadi Jenderal Kuasi Dewa, apalagi Jenderal Dewa. Jin Wu berdiri diam di samping, ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya. Bahkan jika dia mendengar percakapan antara Derek Xiao dan Diting, dia mengabaikannya. Hal terbaik tentang praktisi bela diri disiplin adalah selama Anda tidak memprovokasi orang lain, praktisi bela diri disiplin akan mengabaikan Anda. Bahkan jika Anda mengalahkannya dan itu tidak mengancam keselamatannya, dia akan memukul Anda beberapa kali dan bahkan tidak akan melawan, karena mereka harus mematuhi sila dengan ketat. Apakah kamu yakin benar-benar ada cara yang aman untuk memasuki reruntuhan para Dewa Kuno? Ini bukan lelucon. Jika terjadi kesalahan, kita semua akan mati Diting memandang Derek Xiao dengan serius. Kapan aku berbohong padamu? Derek Xiao bertanya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Diting mengangguk sedikit. Lah sudah mengenal Derek Xiao sejak lama, jadi tentu saja ia tahu bahwa Derek Xiao tidak akan begitu saja mengolok-olok hidupnya sendiri. Derek Xiao bertanya-tanya bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat dan benar-benar memakan relik yang telah aku padatkan dengan susah payah selama 500 tahun. Akan aneh jika dia tidak membunuhmu. Bagaimana aku bisa cepat sembuh jika aku tidak makan? Lagi pula, relik ini setengah kualitasnya dari milikku. Diting mengerutkan bibirnya dan berkata, Kamu juga punya setengahnya. Bukankah Jin Hu bilang itu ditinggalkan oleh guru? Derek Xiao memandang Diting dengan heran. Guru Jin Hu adalah setengah dari guru, jadi tentu saja relik yang tertinggal adalah setengah milikku, tapi aku hanya menyimpannya bersama Jin Hu untuk dia simpan. Saat itu, aku menyuruhnya untuk membagikan setengahnya, tapi dia mengalahkannya untuk kematian. Bahkan jika dia menolak, aku pasti tidak bisa membiarkan dia mengambil alih separuhku. Diting menggelengkan kepalanya dan berkata, Jadi, diam-diam aku menakan separuhku, tapi mulutku terlalu besar, jadi aku tidak sengaja memakan separuhnya. Aku memakannya secara tidak sengaja. Derek Xiao memandang Diting dan tersenyum tak berdaya. Dia mengetahuinya, dan aku menyuruhnya untuk meludahkannya, tapi dia mengira itu kotor dan ingin membunuhku. Derek Xiao langsung tidak bisa tertawa atau menangis. Orang ini mendapat keuntungan dan bertingkah seperti anak baik. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk memberitahumu lebih banyak. Lagi pula, setelah memasuki reruntuhan Dewa Kuno kali ini, aku akan mengembalikan barang-barang bagus padanya. Menurutku dia cukup menyedihkan. Setelah bekerja keras selama 500 tahun, akhirnya dicuri. Jika itu adalah Derek Xiao, dia pasti akan membunuhnya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!